Oke, yo, halo, what's up, guys? Baik, kalian bersama, gue, Fian, di sini, dan udah lama kita nggak mainin game demo-demo ataupun game baru ini. So, gue baru-baru dapat informasi kalau ada game baru, dan ini adalah buatan Indonesia, dan katanya mengambil tema seperti game Limbo, tapi dengan background, yaitu di bawah laut. Dengan setting pos apokaliptik di bawah laut. So, gue by the way, sama sekali nggak tahu tentang game apa ini, selain yang tadi telah gue sebutkan, dan apa, gimana cara mainnya, apa story yang akan disebutkan, dan ini masih cuma demonya doang. Kalau seandainya kalian pengen download game ini, linknya akan gue taruh di deskripsi, jadi jangan lupa untuk di-check. By the way, ini game untuk PC, bukan untuk mobile. Dan gue nggak tahu apakah ada game mobile atau nggak, mungkin kalau seandainya ada mobile-nya, gue bakalan taruh juga di link di deskripsi, ya. So, jangan lupa untuk di-check di bawah, kalau seandainya menurut kalian game ini cukup menarik untuk kalian download. Dan ya, tanpa basa-basa lagi, let's get into the game. So, ya, kita langsung start aja, tanpa basa-basi lagi, karena kelamaan. Jadi, game ini dibuat oleh Kayalan Arts. Kayalan Arts, which is... Ya, yang kita udah tahu, Kayalan berarti Indonesia. That's good. Oke, what's this? Cerita ada bocah tenggelam, kah? Ya, we get this limbo-esque feeling. Kita mendapatkan semacam feeling-feeling limbo. Tapi kalau menurut gue ini lebih kayak inside, ya. Inside ada hubungan-hubungan juga dengan tenggelam-tenggelam kayak gini. I don't know. Is that a hand? Itu tangan, kah? Gila, ini menggambar... Oh, bukan, bukan tangan. Gila, ini menggambarkan laut Indonesia banget gak sih? Penuh dengan... Penuh dengan sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat-masyarakat yang tidak... Memahami pentingnya ekosistem laut. Oke. I mean, like, ini intronya lama banget sampai kita mesti bener-bener tenggelam banget, kah? Gue kayak melihat suatu kapal selam di situ, bukan? Musiknya enak, ya, by the way, ya. Buat kalian lagi dengerin, musiknya ini enak, loh. Ini saya-saya gue gak bisa ngapain-ngapain. Gak, gue gak bisa ngapain. Ya, jadi apakah kita akan memulai gamenya sekarang? Atau belum? Oke, gue gak tau ini seberapa realis. Tapi emang di kedalaman yang... Di kedalaman palung ini, ini harusnya udah sampai kedalaman palung sih. Kalau seandainya kita udah gak bisa ngelihat cahaya di dalam. Emang masih ada sampah plastik di dalam sini? Bukan udah kemungkinan hancur dengan tekanan sasat ini, gitu? Ada botol plastik gak, tuh? Ya ampun. Oke, guys. Ini sekalian pesan sampingnya juga. Jangan buang sampah di laut ya, guys. Karena ekosistem kita itu sasat berharga. Dan itukah mata? Dan apakah itu sebuah mata yang boleh bisa melihat kita? I don't know. Terus ceritanya kita... Karakter kita ini kapan bangun ya? Karakter kita ini kapan bangun ya? Coba... Dah. Oke, kita udah nyampe di dasar. Bentar, pasal tadi karakter kecil kok tiba-tiba kayak manjang gitu ya? Dekai Indomie direbus. Dekai Indomie direbus manjang. Oh, oke. Kita udah bisa jalan sekarang. Ke kiri dulu mungkin ada sesuatu. Gue selalu punya via set call Sunday sebelum kita memainkan game sesuatu. Kita harus ke kiri dulu. Dan kita mendapatkan sebuah kerang emas. Gak tau fungsinya apa, by the way. Nah, kita langsung jalan aja sih. Ini cuma demo. Harusnya gak menjadi... Gak lama ya, harusnya ya? Game ini kan, ya kalian tau lah game platformer puzzle kayak gini. Maksudnya sih gak lama sih. Kalau untuk demo-demo doang. By the way, gue sama sekali gak tau ya. Ini genrenya horror atau bukan. Tapi, ya mungkin bisa jadi horror, bisa jadi bukan. So, kita dapet lantern. Biasanya lantern di kedalaman malam kayak gini tuh kunyanya angler ya gak sih? Kunyanya ikan angler. Nah, beneran kan ikan angler. Kalau di Indonesia namanya... Angler tuh apa ya? Ikan-ikan apa sih? Gue dulu nanya ke guru biologi gue. Dia gak tau angler apa. Tapi dia tau nama bahasa Indonesia. Lupa gue ikan. Ikan apa ya? Ikan lentera. Maksudnya sih ikan lentera. Kayak jelek banget namanya. A drop in the ocean. Gak jadi dong kita... Kita gak jadi dapetinnya dong. Gak jadi dapet lentera ya. Kita gak punya pencahayaan. Yang gak penting juga sih, by the way. Ini by the way, kita gak bisa lompat kah? Puzzle? What? Can't even jump. Oh, oke. Ini bisa kita interact. Ternyata bisa kita tarik. Hah? Oke. Sini bisa kita dorong. Kayaknya dia bakalan jatuh ke sana kah? Oh, oke. Ini kita gak bisa lompat guys. Tapi yang bisa kita lakukan cuma kayak neken A atau mungkin X kalau di controller PS4. Dan dia balesan ngedorong bannya dan bannya jatuh. Anyway, emang ban bisa jatuh ya di kedalaman kayak gini ya? Bukannya ban itu lebih ringan daripada air dengan kedalaman segini ya? I don't know. Mungkin yang lebih paham fisikal lebih tau. Tapi setau gue kalau ban ada udaranya, berarti dia gak akan kedelam. Dan lagi setau gue karet gak seberat air deh. Harusnya dia gak akan gelap kan? Oke. Ini, seriously, kita kerjanya cuma dorong-dorong doang. Dorong, manjat, dorong, manjat, dorong, manjat doang. Lompat sana-sini. Oke. Lompat. Well then. Kita cuma ngejar angle atau gimana kan? Seriously, gue gak ada cara untuk lompat guys. Selain di interact-in-track kayak gitu doang. This is weird. Oh, tuh. Ikan anglernya di belakang tuh. Gue gak tau apakah dia sebenarnya mancing kita untuk dimakan kah? Karena angler itu kan punya lampu-lampu kayak gitu. Tuh tujuan untuk mancing ikan yang merasa kegelapan. Oh, shit. Oke, kita butuh lampu. Terus. Terus kita malah ngedeketin anglernya itu kah? Kenapa feeling gue mengatakan kalau kita bakalan dimakan sama dia? Atau mungkin hal lain yang akan terjadi? Apa itu berusaha jatuh? Oke, kita dapet. Anglernya ketimpa kah? Lah. Mati dia! Lah. Mati dia! Anglernya segeri gitu ketimpa lemari. Mati. Astaga. Oke lah. Kita gak usah terlalu banyak komplain soal apapun yang dibikin oleh developer-nya dulu ya. Kita masuk dulu aja. Oke, guys. Kita masuk ke dalam sebuah goa di dalam laut. Dan kenapa ada LED? LED gitu. Kenapa ada cahaya-cahaya menunjukkan jalan ke arah sesuatu? Atau ini apa? Oke, ada jalan ke arah kanan. Dan ada pilihan untuk ke arah sini. Coba kita masuk ke dalam sini dulu. Bisa kah? Ikan masuk ke dalam sono. Ini ikan kan yang masuk dari gambarnya ya? Woy. Ada satu gambar mora-mora guys. Alias sunfish atau ikan matahari. Ikan yang literally tidak berguna. Sini apa? Cita peradaban manusia kah disini? Oh, nice. Wow. Apa ini? Kenapa ada gambar manusia yang ikan kura-kura by the way? Itu kura-kura kah? Atau legenda Loch Ness? Gak tau. Sama sekali gak ada teks apapun di game ini guys. Jadi, gue bener-bener gak ngerti juga apa yang sebenarnya sedang terjadi di game ini. Anyway, kayaknya tadi barusan gue cuma dapet kerang. Gue gak tau guna kerang itu apa by the way. Ya, kita coba lanjut lagi ke jalan berikutnya. Semoga aja ini game bukan walking simulator sih. Karena gue bukan tipe orang pecinta walking simulator anyway. Gue berharap ada puzzle-puzzle dikit gitu. Atau apa gitu yang seru kayak. Itu apa? Gunung berapi bawah laut kayaknya ya. Anyway guys. Kalau seandainya kalian berpikir apa yang ada di opini gue. Biasanya game-game king itu menunjukkan sedikit budaya dari Indonesia. Atau mungkin wilayah Indonesia yang nyata gitu. Mungkin ini gunung rapika atau apa gue gak tau. Oke, gunungnya aktif dan lantai di sekeliling gue pun hancur. Yang gak akan nyampe juga sih tinggal lari doang. Soalnya ada puzzle-puzzle yang mungkin gue tidak tahu. Let's go! Jump! Nice! Udah gitu doang. Udah gitu doang. Kayak... Gak tau kenapa mungkin kalau developer lagi nonton ini. Gue bisa memberikan satu masukan. Mungkin dibikin sedikit lebih menegangkan. Gue gak tau gimana caranya. Mungkin... Efek slow motionnya atau gimana gitu. Membutuhkan refleks yang lebih cepat. I don't know. Tapi kalau menurut gue sih untuk sebuah game... Untuk sebuah game platformer kayak gini. Agak terlalu gampang gak sih? Anyway. Ya, kita diminta untuk... Maksudnya apaan tuh? Oke, buat kalian yang gak tau. Tadi gue diminta untuk tap-tap terus... Tombol A alias tombol X di PS4. Tombol X di PS4 dan... Ya... Tiba-tiba... Ventilasinya kebuka. Udah gitu aja. Mesh. Atau ventilasi itu kebuka. I don't know. Apa yang terjumpa buka? I don't know. Apa yang terjumpa? Astaga. Mantul-mantul gak tau gue. Chapter 2. Weird Fishes. This is a very weird game guys. Ini game yang aneh banget sih buat gue. Game yang aneh banget. Tapi gue gak tau kenapa... Mungkin kalian merasakan perasaan yang sama sama gue. Ada sesuatu in-depth... Yang masih misterius banget disini. Gak tau apa itu. Kayaknya kita gak boleh sampe keliatan sama dia ya. Tapi bukan gue. Tapi bukan gue namanya Call Sunday. Gue gak nyoba kena sama cahaya itu kan. Coba kita... Coba kita coba kena ini ya sama cahaya itu. Gue pengen tau kan. Jadi Call Sunday. Hit me with your light boy. Ditangkep gue. Di situ kita cuma tinggal lewat ini doang. Dia cowok bolak-balik sana sini. Bolak-bolak. Bolak-balik sana sini. Sebenarnya skenario ini mengingatkan gue sedikit sama inside. Yang bagian dimana kita bakalan mati kalau Sunday kita gak lewat dengan benar ya. Di bagian... Apa tuh namanya? Di bagian yang ada tekanan udaranya. Oke. What's this? Oh. Gue musti lewat di belakang box ini ya. Icon boxnya lucu. Ya ampun. Cute banget. Icon boxnya cute banget. Ya ini mirip-mirip banget sama inside sih. Bagian ini menurut gue mirip banget sama inside. Gak tau kenapa. Oke. Lompat. Yep. Nice. Oke. Kita seperti gak lari ke sana. Tapi gue tunggu cahayanya dulu. Gue gak mau meresiko. Kan gue ngulang balik awal. Sana hanya demi kebodohan. Sedikit. Anyway. Ya kita coba lagi aja. Lanjut. Itu siapa? Kenapa dia pake baju full suit gitu. Pake baju kerja. Tapi pake helm ini juga. Nah ceritanya dunia kita sudah menjadi dunia bawah air kan. Kayak kita masuk-masuk ke dalam kabin ini guys. Tapi gue mesti nunggu supaya dia ngarah ke kiri dulu. Oke. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Inside. Get inside. Ini apa fungsinya? Gak tau. Oh no. Oke. Kita sampai di bagian sini. Sekarang apa yang perlu kita lakukan by the way. Hmm. Uff. Paget gue. Hah? Apa sih? Coba kita kesini ya. Ah iya. Hah? Loh. Gue pikir kita gak bisa jatuh disitu. Tentanya bisa ya? Lompat. Oke. Apa ini? Hah? Ngeluarin bubble bentuk hati udah terus ditaruh lagi gitu guys. Bingung gue. Serius gue gak pamit maksudnya. Oke lalu pakan dulu. Mungkin kita coba naik ke atas dulu aja ya. Gue gak. Gue. I have no idea about that one. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan pintu ini. Gak bisa juga. Oh no. Oke. Coba kita naik ke atas dulu. Mungkin kita bisa coba masuk dalam sih. Dan kita mungkin bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi. I don't know what is it. Ini apa? What? Oh. Kayaknya tadi kita disuruh ngikutin sesuai gambar yang ada di bawah gak sih? Iya. Gambar yang di bawah itu. Satunya kan kerang bawah gunung. Yang satunya lagi ini si makhluknya tuh ya. Makhluk yang tadi kita main-mainin itu ya. Oke. Let's go. Apakah dia bergerak? Oke. Mesin ini bergerak. Dan akhirnya di bawahnya pun mulai bergerak ya guys. Gue gak tau fungsi di bawahnya itu buat apa gak gue. Oke. Yang di bawah seperti itu udah kebuka. Tapi gue gak tau. Ini perlu kita intrek lagi apa gak? Kayaknya udah gak ya. Oke lah. Kalau gitu. Sebenernya apa yang perlu kita lakukan dengan ini? Atau jalan-jalan kita mesti naik ke atas sini dulu ya? Tadi kayaknya kita mesti naik ke atas sini terus nunggu. Ah ya. Betul. Lah. Kok gue gak bisa lompat? Gak bisa lompat barusan. Ini aneh. Nah. Udah gue duga. Pasti kita naik ke atas situ. Lalu kita dibawa sama benda ini. Atau cranking. Whatever the hell it is. It's name is. Buat ke... Apa ini? Masih pemrosesan ini? Jadi apa kita kosan deh kita sampai masuk dalam Solo? Ada apa di ujung sana? Menarik. Sejauh ini gue cukup tertarik dengan game ini. Gak nyesel sih gue nyobain. Sayang banget sih sebenernya youtuber-youtuber gede belum ada banyak yang nyobain game ini. What the hell are you doing, man? Gila, lari kenceng banget nih orang. Buset. Usai. Buset gue lah. Gue bocah di kejar-kejar sama Usain Bolt gitu. Oh no. Oh no. Wah udah. Tangkapnya udah gitu doang. Bisaya retong gue. Nah, naik. C'mon, 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 c'mon. Dude. Mana? Nah, ini dia. Udah. Iya. Gak bisa lewat ya kamu ya. Gue musuh lompatin di gimana dong? Oh, gue musuh lompat ke sini. Nice. Oke, nice. Oke. As usual, tahan tombol A Xbox supaya gak, supaya dia sembunyi di bawah kardus. Nah, kita lompat lagi ke sini. Mungkin kita bakal ngelakuin hal yang sama habis ini. Tapi itu apa sih sebenernya yang sedang dilakukan sama mesin-mesin itu apa? Oh, kalau kita masuk ke bagian yang bawah, kita bakal masuk ke alam pemrosesan, guys. Itu cintanya kita masih dalam bawah air, kan? Oh no. Lah, sip. Lah. Di bawah dong gue sama ini orang. C'mon. Nah. Oke, kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam apa sih itu pipa? Jadi kayak Super Mario. Oh, gelap. Oh, gelap. Oke lah, kalau begitu. Apa nih? Oke, sip. Sampah numpuk, guys. Sampah numpuk. Mantap. Terus gue mesti intrek lagi dengan ini. By the way, tadi kayaknya gue ngeliat se-slime pink yang gue temuin di awal itu ya yang ngasih tanda hati ke gue. Tapi ya sayang sekali dia jatuh ke bawah gitu. Oh no! Terus gimana cara gue lewatin dia? Mungkin... Mungkin gue bisa manfaatin sampah ini atau mungkin gue lompat dulu ke bawah, ya nggak sih? Oh, iya kan. Beneran kan lompat lewat bawah. Berarti dia, berarti si pink-pink ini tuh ngasih gue ini, ngasih pertanda. Apa sih? Pertanda gue harus kemana. Thank you ya. Lucu banget sih kamu tuh. Ngasih bubble hati lagi. Berarti gue emang nggak seharusnya latihan atas, guys. Keren juga sih. Tapi petunjuknya cuma kayak pink-pink gitu doang. Apalagi sekarang yang perlu gue lakukan di sini. Anyway, gimana guys? Sejauh ini apakah kalian suka sama gamenya? Kasih tau gue... Oh no 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 no. Lah, jatuh. Lah, jatuh. Lah, jatuh. Oh, oke. Ada tempat sembuhnya di sini. Nah, di atas dia bakalan turun. Come on, come on, come on, come on. Time to hide here. Ayo, dimana? Ayo, kamu lihat saya tidak. Let's go. Goodbye. Goodbye. Bisau gue teken kah? No? Oke, berarti kita mesti lanjut ke sini. Langsung lanjut ke sini, naik. Let's jump. Ayo, lompat masuk ke dalam box. Nice. Ngomong-ngomong tuh lampu di kepala gue bisa gue matiin gitu ya tadi. Ketika gue masuk ke dalam kotak ini, gue bisa matiin lampu di kepala gue. Tapi gue gak tau gimana cara untuk melakukannya tanpa... Tanpa apa ya? Tanpa masuk atau sembunyi dalam box ini. Dan sebenernya gimana cara gue matiin lanteranya pun gue gak tau. Apakah akan ada salah saat dimana gue harus mematikan lantera? Oh no. What am I supposed to do? Oke, siap. Oke, siap. Kita ngejatuhin box kita sendiri. Nah, tadi kita jatuh dari tangga sependek itu kita mati. Dan sekarang kita jatuh dari box, dari lantai, nembus lantai ke... Iya, ke bawah situ gak mati. Dan lagian ini kan dalam air sebenernya ya. Bukannya jatuh mah harusnya gak sakit ya. Nah, mungkin itu harus menjadi catatan sendiri untuk developer. I don't know. Tapi agak aneh sih menurut gue. This is seriously weird guys. Oke, apalagi sekarang yang bakal kita lakukan disini. Sumpah ini yang hebat. Demi apapun ini yang hebat. Apalagi yang perlu gue lakukan sekarang ini puzzle disini. Ini ada puzzle. Terus... Oke, gue mesti lompat ke dalam sini. Dalam sini ada apaan? Oke, kita bikin... Mesinnya overloaded. Overloaded gak tuh? Genshin Impact kali overloaded. Genshin Impact kali overloaded. Ini apa? Ehm... What? Oh. Sehingga gue kalau ada kayak ginian. Berarti kita mesti ngecek dulu di generator di sekitarnya ya. Am I dead? No. I'm not dead. Nah, ini dia. Ini dia apa nih? Air. Air mengalir. Bintang. Sama segitiga gunung. Oke, sip. Mama nih bisa gue ambil dulu gak? Si bocah ini. Gak bisa ya? Udah lah. Ehm... Air. Air. Bintang. Hah? Kok? Ini kah? Oh, oke. Berarti mereka gak gitu peduli sama lutannya ya. Yang penting gambarnya yang benar. Gue sempat mikir gue mesti ngikutin gambar. Tapi gak bisa. Gak bisa dapet ya. Blah. Kalau gue masuk sini. Bukannya gue malah bakalan ke... Jadi... Makanan i... Jadi makan. Itu apa sih? Ikan kah? Hah? What is this? Saya ingat gue ini kura-kura yang diikat dalam gambar tadi bukan sih? What am I supposed to do with this guy? Gue disuruh ngasih ikan ini ke kura-kura ini. Kayak gila. Kura-kuranya leher panjang. Dengan bibir yang so sexy. Dan... Bodi yang juga sexy. What is wrong with me? Anyway. What is this? Kenapa gitu ini orang-orang jadi kayak cumi-cumi gitu? Apakah nanti kita bakalan jadi berubah kayak gitu juga? Lihat deh. Kalau sendirian kalian ada itu helmnya udah sedikit lebih manjang. Dan tangannya dia udah berubah jadi tentakel-tentakel. Oh, dia lagi main gitar. Ya ampun. Oke, siap. Oke. What am I supposed to do with this? Oke. Kita ledakin... Seperti kita meledakan suatu generator. Dan kayaknya si kura-kura ini gak senang kah? Apa ini? Lihat ini sebenernya. Kalau gue ke sini apa yang jadi? Oh, shh. Kagetku. Gila. Gila. Total lewat dia. Oh, man. Oh, man. What are you doing? Gila. Tiba-tiba ada kapasoleng lewat enter. Itu kayak kriminal aja gue. Tapi gue bahkan gak tau juga sih background kita sebenernya apa ya? Kenapa kita sampai kecer-kecer gitu. Dan sebenernya apa yang ingin kita lakukan di sini. Gak ada ceritanya gitu. Bahkan gue tidak... Bentar. Mereka datang dari mana itu? Oke, guys. Kita sampai di sini lagi. Dan sebenernya apa yang dilakukan oleh kapal selam ini sih? Gue masih gak paham. Oh, dia pura-pura maju terata. Boleh juga triknya. Apakah dia bakal balik lagi? Gak kan? Oke, dia udah ngilang ya. Oke, let's go. Dia pura-pura terata. Mau nipu gue dia terata. Ini apaan yang harusnya gue aktifin? Oh, kayaknya tangganya udah turun. Wait, what? Tujuan kita ngerusak listriknya itu buat apa ya? Itu yang gue masih juga gak tau sih. Mungkin ini bisa kita hancurin juga. Coba ya. Tuh, jangan-jangan ini bawah udah keburu mati duluan ketika gue naik ke atas. Tuh, coba deh. Oke, coba kita naik lagi ke atas. Mungkin ini di atas udah keburu mati setelah gue nariin ya. Tuh, jangan-jangan emang bakal mati ketika gue nyirat... Atau emang bakal mati ketika gue nariin salah satunya lagi ya. Nah, seperti kita melakukan sesuatu, guys. Looks like something is happening. Yep. Nah, overloaded listriknya. Oh, pipanya ngeluarin panas. Apakah kita bakal mengelepaskan si kura-kura atau mungkin kita malah membunuh si kura-kura? Oh, oke. Ikatannya... Ikatannya hancur, guys. Kebakar. Terus kacanya pecah. Si kura-kura pun kabur. Si kapal selem ngincar si kura-kura. Terus apa yang perlu gue lakukan? Kura-kura udah kabur, gue udah gak akan ditangkep lagi sama si kapal selem. Terus gue naik ke atas lagi, ya. Kenapa sinyal tanda bahayanya tuh gak ngilang-ngilang ya? Masih bunyi terus gitu. Oke, gue masuk ke dalam pipa. Ini takutnya ada jumpscare loh. Gue sumpah. Gue ngeribat yang kayak gini, kayak gini. Tau-tau ada jumpscare. Tidak! Oh, no. Oh, no. Why are you chasing me? Why are you chasing me? Nah, syukurin dah lu. Iya, makan datu sampah. Oke, baru kali ini gue ngerasa sampah di laut itu berguna. Makan datu sampah. Oke, nice one, guys. Nah, kita udah kembali ke laut lagi. Kita udah kembali ke luar laut. Siapa yang terjadi di sini? Plastik. Gue kira hubur-hubur loh awalnya. Apa yang kita sinarin ini? Sampah. Plastik. Mantap. Samudera. Coming soon. Udah, end. Gitu dong. Oh, jadi ini teaser gamenya untuk nanti bakalan jadi kayak gimana ya? A surreal journey. A surreal journey. Wow. Across the deep sea. Wow. Escape to abyss. What's that? Samudera. Wuih deh. Gila. Reach the surface. Quarter 1 2021. So, kalian bakalan expect game ini release sekitar. Fuck it. Gop-gop-gop. So, kalian bisa expect game ini untuk release sekitar Januari, Februari, atau Maret ya. Karena quarter 1. Thank you for playing the demo. Thank you juga untuk... Kayalan Studio udah bikin demo ini. Gue cukup suka sama demonya. Karena memberikan cukup apa ya? Cukup cliffhanger yang... Apa ya? Yang misteri sekali ya. This demo is best experiment with headset. Ya, ini ulang lagi ya. Ya, guys. Apakah kalian suka sama game ini? Kalau kalian suka, kalian bisa download game ini. No. Demonya di link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk cek deskripsi. Karena banyak hal-hal juga yang gue masukin di situ. Dan mungkin kalian kelupaan untuk lihat. So, guys. Anyway, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Anyway, thanks for watching. Happy gaming and... Bye-bye! Sub indo by broth3rmax